Hal tersebut Pertanyaan yang kedua Tim pembela pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menilai para ahli dan saksi fakta yang dihadirkan oleh tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Muhaimin tidak memberikan keterangan yang cukup kuat sebagai alat bukti dalam persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 Salah satunya seperti dikatakan oleh ketua tim pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra saat dijumpai di sela-sela jalannya persidangan di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada 1 April terkait Sirekap KPU Dia menilai dua pihak yang dihadirkan oleh kubu tim Nas Amin hanya berdasarkan riset pribadi sehingga dinilainya tidak cukup kuat untuk menjadi bukti dalam persidangan Intinya menurut tema kami sebenarnya saksi yang dihadirkan itu tidak menerangkan apa-apa hanya ngomong-ngomong saja tidak jelas apa yang diomongkan dan tidak begitu relevan untuk dijadikan sebagai alat bukti di dalam persidangan Jadi memang kita tidak merasa susah payah melihat dengan adanya saksi-saksi yang diajukan dan ahli tadi itu kita yakin sekali bahwa permohonan ini mungkin tidak akan digaburkan kalau dibesarkan saksi-saksi dan keterangan ahli ini Adapun dalam persidangan kali ini tim Nas Amin menghadirkan sejumlah ahli dan saksi dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon serta pengesahan alat bukti tambahan pemohon Sejumlah isu yang diangkat oleh saksi dan ahli dari Kubu Amin antara lain mencakup soal sistem sirekap KPU yang dinilai problematik dan dampak pembagian bantuan sosial pemerintah terhadap meningkatnya suara paslon tertentu Dari Jakarta, Arya Sindiara, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan Silahkan Kau Waktunya